Pengamat politik Roki Gerung hadir sebagai pembicara dalam rapat paripurna dengan agenda memperingati hari jadi ke-79 Provinsi Jawa Timur di gedung DPRD Jatim pada Sabtu 12 Oktober 2024. Roki Gerung secara belak-belakan meminta anggota DPRD Jawa Timur, khususnya yang masih muda, agar lantang berbicara soal keadilan sebagai representasi wakil rakyat. Sebelum memberi pernyataan itu, Roki Gerung terlebih dahulu mengulas bagaimana pentingnya Jawa Timur dalam perkembangan Indonesia sebab dari sisi sejarah kebangsaan, Jawa Timur banyak melahirkan pahlawan bangsa. Roki Gerung juga percaya Jawa Timur memiliki kekayaan pikiran dan keberanian sehingga sepantasnya para anggota DPRD Jawa Timur bisa mewarnai perpolitikan nasional. Untuk lebih lengkapnya, marilah kita simak ceramah ilmiah Roki Gerung di gedung DPRD Jawa Timur di hadapan 120 anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Namun sebelum kita mulai videonya, jangan lupa like video ini untuk terus menyebarkan virus akal sehat. Saya tahu bahwa Surabaya sejak tahun 500 sudah bergaul dengan Paris. Saya tahu bahwa Surabaya diplomat-diplomatnya dari abad kedua sudah ada di Cina itu, dalam catatan dinasti Cina. Jadi Surabaya sudah mengglobal dari awal. Kita hidupkan isu itu pada kesempatan ini. Kita ingin lihat bahwa pertumbuhan ekonomi Surabaya juga dikendalikan oleh prinsip-prinsip kemasuakalan kebijakan. Yang saya maksud kemasuakalan kebijakan adalah pastikan bahwa APBN itu tiba pertama-tama pada mereka yang membutuhkan perlindungan negara. Paling tidak dalam dua tahun ini, kemampuan Surabaya untuk menghasilkan peradaban yang tersebut keadilan bisa menjadi contoh di tempat yang lain. Kalau kita push ekonomi 8%, itu artinya akan ada sektor-sektor khusus yang tumbuh di atas 8%. Karena ada sektor khusus yang tidak tumbuh 8%. Artinya ada sektor-sektor, terutama ekstraktif industri, yang pertumbuhannya akan cepat sekali. Tetapi dengan efek ekologi problem. Jadi saya percaya bahwa kalau Surabaya tunjukkan bahwa postur APBN itu berpihak pada keadilan, berpihak pada lingkungan, maka Surabaya akan jadi ibu kota pikiran. Biarkan IKN pindah ke Kalimantan. Tapi pikiran harus tetap di Surabaya. Jawa Timur terutama. Jadi beban Jawa Timur adalah mengatasi problem kemiskinan di Indonesia. Stunting di Indonesia itu masih 21-22%. Jawa Timur harus turunkan itu supaya angka nasional turun. Kan kita punya janji untuk SDG bahwa stunting itu harus 15%. Jadi kalau Pak Jokowi gagal, masih gagal maksudnya. Jawa Timur mesti back up itu. Jawa Timur mesti mengambil alih keputusan untuk menaikkan kondisi kesehatan ibu dan anak. Kita mulai dari situ sebetulnya. Nah paham pemahaman kita tentang politik hari ini. Sedikit ada dalam kecemasan. Karena kita mulai melihat ada problem yang masih menempel pada Pak Jokowi. Sorry, pada Pak Prabowo. Yaitu keputusan makam konstitusi. Tidak harus menyebut kasusnya apa. Tapi kita tahu bahwa ada kegilisahan. Terutama publik internasional. Saya paca tadi pagi. Kementerian, salah satu pejabat Amerika Serikat. Terang-terangan mengatakan bahwa Indonesia itu melanggar hak asasi manusia di dalam soal industri nikel. Dan industri ekstraktif umumnya. Nah Surabaya adalah tempat kita mengusut. Di mana sebetulnya ketidakadilan dimulai. Apakah di dalam APBD? Apakah di dalam komposisi partai? Yang menentukan isi APBD? Jadi tetap Surabaya menjadi penanda pertama. Bisa gak keadilan kita hasilkan dari provinsi ini? Ulang tahun ke-79 artinya ulang tahun untuk mengingat perjuangan Bung Tomo. Perjuangan Insinyur Juanda. Yang membela hak-hak rakyat itu. Kesempatan meraihkan ulang tahun artinya remember the past untuk politics of hope. Di belakang kita ada politics of memory. Kita tahu bahwa Jawa Timur menghasilkan separoh dari pendapatan nasional kita. Tetapi kita juga harus tahu bahwa Jawa Timur angka korupsinya juga tinggi. Kita ingin hentikan itu ke depan. Ada 700 universitas di Jawa Timur. Artinya ada surplus pikiran. Kalau Jawa Timur berhenti dengan kegiatan akademisi maka IQ nasionalnya kita turun. 700 universitas. Itu kalau kita hitung 700 kali ya kira-kira 2 ribu, 1 ribu, sudah 14 ribu, 20 ribu, 30 ribu mahasiswa. Potensial untuk menghasilkan bonus demografi sebetulnya. Tapi bonus demografi hanya disebut bonus kalau kita bandingkan dengan kegiatan yang sama. Di Singapura, di Thailand, di Taiwan, di Vietnam tuh. Dan terlihat bahwa kalau juga saya bandingkan secepat-cepat misalnya. Angka pendapatan per kapita dari Malaysia sekarang ada 13 ribu dolar per orang. Indonesia masih 4.500. Artinya kita kalah di dalam soal pendapatan per kapita. Dengan kata lain bonus demografi di 2045 yang akan menikmati bonusnya adalah anak-anak muda Kuala Lumpur. Bukan anak-anak muda Surabaya tuh. Karena kebutuhan Indonesia Surabaya akan diisi oleh anak-anak muda Kuala Lumpur. Startup, new energy, circular economy, green politics. Jadi itu yang saya kira penting supaya kita ingat bahwa kemampuan Jawa Timur second to none. Tidak mungkin dibandingkan dengan provinsi yang lain tuh. Dan di Jawa Timur ini kita mulai dengan pendekatan-pendekatan yang berbasis lingkungan. Saya tahu bahwa ada banyak kasus lingkungan di negeri ini. Kita tahu bahwa Jawa Timur akan jadi provinsi tempat politik pertama pilkada itu diuji. Apakah money politics masih akan berlangsung di Jawa Timur? Apakah upaya untuk gusur-menggusur, jegal-menjegal tanpa argumentasi masih akan bermula di Jawa Timur? Jadi prinsip kita adalah atau prinsip yang hendak kita samakan hari ini adalah petakan problem Jawa Timur berdasarkan perspektif perempuan. Kata perempuan itu mewakili kata keadilan. Sinonim dari perempuan adalah keadilan. Tumbuhkan harapan bahwa rahim perempuan akan mengawal perhitungan APBD. Pastikan bahwa kesehatan, stunting, kesejahteraan diatur dalam APBD untuk kepentingan keluarga-keluarga miskin. Yang sekarang harus di backup oleh negara yang negara tidak punya uang. Saya tahu bahwa teman-teman punya problem dengan APBD yang akan dikirim dari pusat yang pasti sudah terbatas. Pak Prabowo butuh 3.000 triliun APBN ke depan tahun 2025. Hanya 1.000 triliun yang bisa dikirim ke daerah dan itu dibagi habis. Sehingga ruang fiskal untuk bermanufur di era sangat sedikit. Tetapi 706 universitas itu adalah potensi untuk menghasilkan konsep-konsep bermutu untuk menggali potensi PDA kita. Saya meyakini bahwa teman-teman hari ini berupaya untuk mengakali keterbatasan anggaran. Tapi dalam upaya mengakali itu jangan akali hanya untuk kepentingan diri sendiri. Jadi kesempatan ini saya kira bagus sekali kita berupaya untuk mengingat lagi bahwa keadaan kita krisis lingkungan, krisis daya beli, semua hal yang membahayakan kehidupan awal kita untuk memulai pemerintahan yang baru bisa kita ucapkan optimisme itu dari Jawa Timur. Dan kalau ada optimisme dari Jawa Timur kita bisa pastikan bahwa seluruh negeri ini juga akan optimis. Hal yang lain yang mungkin bisa kita terangkan adalah kemampuan kita untuk saling bercakap-cakap dengan kapasitas argumen. Saya tahu bahwa ada partai disini, ada potensi konflik elit sangat tinggi karena perbedaan persepsi tentang arah politik, perbedaan persepsi tentang kebutuhan ekonomi. Tetapi saya ingin pertengkaran itu diajukan secara argumentatif, bukan saling mengganggu dari belakang. Itu kejujuran itu yang saya kira saya perlukan. Bagian-bagian ini soal ekonomi, krisis ekonomi, krisis politik, kita mau pakai sebagai landasan untuk menghidupkan kembali ide republik. Kita memilih republik, bukan kerajaan. Kita memilih republik, bukan kesultanan. Kita memilih republik, bukan negara agama. Di dalam upaya untuk menerangkan bahwa common good itu adalah kepentingan kita bersama. Republik itu satu nafas dengan demokrasi itu. Republik itu menghendaki semua proposal di uji secara publik, res publika, urusan publik. Dengan cara itu kita bisa pamerkan pada dunia bahwa Indonesia mengenal republik bahkan sebelum makna carta. Bahkan sebelum seluruh proses pembuatan keputusan di PBB dihasilkan. Kita mendefinisikan republik pertama-tama di dalam upaya untuk memastikan ada common good. Ada kemakmuran bersama. Kita lihat bahwa disparitas. Kesenjangan kita tinggi sekali. Walaupun seringkali kita tertipu oleh statistik. Kalau saya baca terakhir, indeks korupsi kita itu 34. Atau mungkin dua hari belakangan tinggal 31. 31 artinya dari 100 orang Indonesia tinggal 31 yang jujur. Persepsi publik bahkan mungkin menganggap enggak. Mungkin tinggal separohnya. Jadi indeks persepsi ini akan mempengaruhi investasi asing. Tidak ada investor asing yang mau nanam modal ketika hanya 31 orang dari 100 orang yang jujur di kita. Demikian juga komposisi-komposisi kejujuran itu. Mungkin kita bisa preteli partai mana yang jujur, partai mana yang tidak jujur. Bilayah mana yang jujur, mana yang tidak jujur. Jadi sekali lagi kemampuan kita untuk melihat Jawa Timur tumbuh tergantung pada keinginan kita untuk menghasilkan integritas. Jadi teman-teman semua, poin saya adalah pastikan buat dunia akademis juga menjadi tempat untuk menghasilkan PDA. Bagaimana caranya? Riset. Di dunia ini, riset itu cuma ada tiga kluster. Satu soal human genome, itu memetakkan riwayat DNA kita. Apakah kita berasal dari eksema asma Afrika, atau kita berasal dari grungobi, atau kita datang dari laut dimunculkan oleh nyelor kidul. Semua itu peta DNA yang di riset di universitas bermutu. Riset kedua adalah soal artificial intelligence, yang bahkan mulai mengkhawatirkan kita. Kita khawatir bahwa satu waktu mungkin anggota DPR itu bukan manusia lagi, tapi robot yang mampu untuk membuat kalkulasi lebih cepat dari otak manusia. Tetapi robot juga bisa cemburu, karena robot tidak bisa menikmati sensasi dari petis Surabaya. Robot tidak bisa menikmati, tadi saya makan di lontong balap namanya. Dan itu harus pedes supaya kita bisa menikmati sensasi dari lontong balap Surabaya. Kita harus pedes mengkritik kekuasaan, supaya sensasi keadilannya muncul. Kadangkala kita takut untuk bertengkar di wilayah publik, lalu kita pakai sopan santun. Sopan santun itu semacam kemunafikan dalam politik. Kemunafikan artinya kita menipu diri sendiri. Sesuatu yang ada di kepala kita, kita sensor di mulut kita. Lalu kita sakit jiwa. Saya percaya bahwa teman-teman DPRD di Surabaya adalah di Jawa Timur. Adalah mereka yang memilih untuk mengemukakan, mendalilkan keadilan, kebenaran. Ketimbang kemunafikan itu. Darah para pejuang di hari pahlawan masih beredar di pembuluh darah. Republik ini melalui jantung Jawa Timur. Kalau Jawa Timur tidak lagi memompah darah keadilan, maka negeri ini akan berhenti berdenyut. Kita ingin atau paling enggak saya ingin lihat bahwa ada anggota DPR hari ini yang 2029 bertanding menjadi calon presiden. Saya ingin ketahui dari awal, siapa yang akan berupaya untuk menghasilkan keadilan melampaui indeks-indeks yang ada di tingkat nasional. Jadi Jawa Timur kaya dengan pikiran, surplus pikiran itu. Jawa Timur surplus keberanian. Jawa Timur harusnya menjadi pemimpin Indonesia. Kemampuan ini yang kita uji nanti di dalam upaya kita hari-hari ini. Berhasil enggak Jawa Timur di usianya yang ke-7-9 mengatakan bahwa Indonesia akan dibail out oleh Jawa Timur. Saya berharap bahwa matahari akan diterbitkan dari Jawa Timur dan tidak akan tenggelam sebelum tokoh Jawa Timur memimpin Republik. Kepastian itu mesti ada dari sekarang. Jadi ambisi itu biasa. Ucapkan bahwa saya anak muda, saya tahu tadi beberapa anak muda di DPR, dia itu mengatakan bahwa kami muda. Apa artinya muda? Bertumbuh dalam pikiran. Tua artinya usang dalam politik. Jadi kemudahan artinya kemampuan untuk mengucapkan pikiran tanpa bahasa bahasa itu. Saya ingin teman-teman yang muda terpilih hari ini memulai tradisi bahwa DPR itu memang dirancang untuk bicara. Karena itu disebut parley, perlemen, ngomong. Bukan transaksi amplop. Di sini diundang, betul tadi Ibu Ketua mulai dengan mengatakan kami mengundang universitas. Supaya jadi saksi bahwa ada perjanjian intelektual antara legislatif, eksekutif, dan kaum intelektual. Itu pentingnya setiap anggota DPR buka mata, tahu apa yang menjadi kebutuhan kampus. Tahu bahwa kalau mahasiswa sudah protes itu artinya ketidakadilan sudah di depan mata. Saya ingin supaya percakapan hari ini didengar oleh mereka yang tugasnya adalah menertibkan demonstrasi. Demonstrasi tidak bisa ditertibkan. Dia justru harus dijaga, yang tidak boleh ada kerusakan, vandalisme itu yang tidak boleh. Tapi pikiran hanya disebut pikiran kalau betul-betul ada pertengkaran ide di dalamnya. Saya percaya bahwa jumlah pikiran di ruangan ini bisa menghasilkan kembali Indonesia yang berpikir. Kita punya slogan disini merdeka atau mati, kita tambahkan hari ini berpikir atau dungu. Kan itu poinnya tuh. Jadi sekali lagi teman-teman, saya akan kembali kesini diundang apa tidak diundang. Untuk mengevaluasi teman-teman disini. Bahwa sudahkah indeks demokrasi Indonesia bertumbuh karena sumbangan dari demokrasi Jawa Timur? Sudahkah stunting turun karena intervensi dari Jawa Timur? Sudahkah deflasi berhenti karena produktivitas Jawa Timur? Kan semua itu adalah pertanyaan politis yang harus dimulai melalui penyusunan APBN dan APBD. Saya kira itu bagiannya dan sekali lagi saya menginginkan bahwa penghormatan terhadap kebijakan publik hari-hari ini harus dimulai dengan penghormatan perjuangan kaum perempuan. Kenapa? Karena setiap kali terjadi kesulitan ekonomi yang pertama kali menderita adalah kaum perempuan. Begitu ada deflasi artinya daya beli perempuan itu tak mungkin lagi memenuhi harapan anak-anaknya yang lagi sekolah. Setiap pagi ibu-ibu buka dompetnya tinggal 20 ribu padahal takut anaknya mesti pakai gojek habis kemampuannya. Harapan dia berhenti justru karena ekonomi memburuk. Jadi sekali lagi kita ingin supaya persoalan-persoalan yang ada di Jawa Timur bisa diselesaikan kalau ada kepastian bahwa anggota DPRD-nya akan bekerja untuk rakyat. Anggota DPRD memang akan dibebani oleh problem-problem yang tidak sama dengan anggota DPR pusat. Tidak ada anggota DPR pusat yang tengah malam didatangi oleh seorang perempuan yang lagi hamil. Karena dihamil oleh pacarnya dan tidak mau bertanggung jawab. Tetapi anggota DPRD sampai ke daerah daerah harus 24 jam berpiket. Menerima keluhan. Ada tetangga yang tiba-tiba gak tahu bagaimana BPJS-nya kok terhalang. Anggota DPRD terpaksa mesti keluarin uang yang gak mungkin dilakukan oleh anggota DPRD pusat. Anggota DPRD pusat datang ke sini mengatakan kunjungan daerah foto-foto di depan kantor kelurahan. Lalu dianggap udah itu namanya kunjungan. Kunjungan artinya tiba di tempat dimana ada masalah itu. Dan hanya anggota DPRD yang tahu. Kemampuan itu yang saya kira dibebankan pada teman-teman. Dan teman-teman pasti akan disiksa oleh keadaan hari ini. Tapi siksaan itu adalah siksaan peradaban. Kalian butuh kekuatan emak-emak. Karena cuma pada perempuan misery dan painful bisa dia tahan. Laki-laki mampu untuk menahan rasa sakit secara fisik. Digamparin, berkelahi dia tahan secara fisik. Tapi perempuan bukan secara fisik dia kuat. Tapi secara batin. Dia menyimpan problem kesulitan ekonomi. Dia tidak pucorkan pada suaminya. Setiap malam Indonesia hari ini ada kurang lebih 19,5 juta manusia Indonesia yang tidur dengan rasa lapar. Siapa mereka? Sebagian besar pasti perempuan. Karena perempuan akan berbohong pada suaminya. Sudah makan bu? Sudah. Walaupun dia belum makan. Karena dia nunggu suaminya makan lebih dulu. Nunggu anak-anaknya makan lebih dulu. Perempuan menyimpan itu sebagai misery. Tapi dia anggap bahwa hanya dengan kejujuran itu. Dia bisa selamatkan suami dan anak-anaknya. Nah suaminya yang jadi anggota DPR perhatikan penderitaan itu. Misery adalah hal yang mendasar pada perempuan. Karena itu saya anggap bahwa hari ini saya ingin ucapkan selamat datang politik perempuan di Jawa Timur. Dan kata sebuah pepatah. Perempuan diciptakan dari tulang rusuk pria. Bukan dari kepala pria sehingga perempuan ada di atas pria. Juga bukan dari tulang kaki laki-laki sehingga perempuan bisa diinjak-injak oleh laki-laki. Perempuan diciptakan dari tulang rusuk laki-laki yang ada di sisi kiri badannya. Sehingga mereka setara. Tulang rusuk itu dekat dengan lengannya supaya perempuan itu dirangkul. Tulang rusuk itu dekat dengan hatinya supaya perempuan itu dicintai. Terima kasih.